Pendekar Kidal Jilid 9. Dari kejadian ini dapatlah disimpulkan bahwa lenyapnya kepala keluarga Tong dan Un pasti dilakukan secara berkomplot oleh orang dalam keluarga masing, demikian pula Mette sudah menyelundup ke Xiaolim Esi. Dikala dia mengamati keadaan, intian lo maju setapak dan katanya lirih, ada urusan apa nona, sekarang boleh kau katakan? Kuatir orang mengenali suaranya, maka Jiping tahan suaranya, tadi aku lupa mi beritahu kepada incong kean, pahampir saja dan menyebut pamen, ia pura merandeka lalu berkata pula sambil mi ngela nafas, yaitu titik. Dalam gugupnya timbul akalnya, suaranya tetap lirih, di kamar buku Cheng Chu ada sebuah kamar rahasia, Lok Hun San tersimpan di kamar rahasia itu, kamar rahasia seru intian lo kami langgo. Kenapa Cai Ha tidak tahu bersinar biji matu intian lo? Tanyanya cepat, nona tahu di mana letak kamar rahasia itu? Aku hanya pernah melihat sekali, yaitu titik sembari berkata dia pura mengingat sambil mengitari rak buku seperti mencari apa, lain menyambung, agaknya di sini, dengan badan. Terbungkuk dia merabah dan menekan rak buku, dalam hati dia menduga, entah pamen sudah kembali ke kamar belum. Lekas intian lo mendekatinya dan berdiri di belakang KWI Hoa Samaran Pui Jiping, katanya lirih, sudah puluhan tahun aku ikut Cuceng Chu, nona baru tiga tahun, tapi sudah berhasil sedemikian rupa. Jiping hanya mendengus. Pada saat itulah, terdengar suara getaran lemah, dua rak buku di depannya mendadak terpisah ke sisi samping dan munculnya sebuah pintu. Dengan pura girang titik Jiping berseru, hi, kutemukan sekarang. Mendadak didengarnya suara Seng Paman dengan ilmu Toan Im Jikbit, mengirim gelombang suara, mengiang di pinggir kuping, Jiping, suruh intian loka berjalan di depan ingat, sedikitnya kau harus lima kaki di belakangnya, jangan terlalu dekat. Sementara itu, intian loka sudah mengambil lentera di atas meja dan menghampiri mulut pintu lalu berhenti, dengan seksama dia pasang kuping dan lepas pandang ke dela M, tapi kamu rahasia itu gelap gulita, tiada sesuatu yang dapat dilihatnya. Agaknya dia juga tahu bahwa Cucengcu sangat lihai, malah seorang ahli pencipta alat perangkap maka ia tidak berani sembarangan masuk. Melihat orang ragu dan juri, Jiping lantas mengejek dingin, incong kean, waktu kita terlalu mendesak. Intian lok menyengir, katanya, ya, ya, biar Caihe masuk me lihatnya, dalam keadaan begitu, terpaksa diakeraskan kepala dan melangkah masuk dengan hati kebat-kebit. Jiping tertinggal lima kaki lebih di belakangnya, pelan ia pun masuk dan pintu di belakang mereka lantas menutup. Betapapun intian loka sudah puluhan tahun menjadi pembantu Cucu Bun Hoa, sedikit banyak dia juga tahu tentang segala peralatan rahasia. Walau pintu di belakang mereka menutup tanpa mengeluarkan suara, tapi nalarnya ternyata sangat tajam. Reaksinya pun cepat, sigap sekali diami balik tubuh, pintu dari mana tadi mereka masuk kini sudah menjadi sebuah dinding tebal, entah kemana letak pintu tadi. Keruan wajahnya yang kelam itu menjadi semakin gelap. Tangan yang pegang lem terapun gemetar, tanyanya kepada Jiping nona yang menutupnya. Tidak, seru Jiping pura kaget dan gelisah, aku mengintil di belakangmu, sedikit pun tanganku tak bergerak. Intian loka terlihat? Katanya, tak mungkin, setelah pintu ini terbuka, tak mungkin menutup sendiri, kecuali di dalam kamar ini ada orang yang menguasai alat rahasianya. Orang ini ternyata licik dan licin, demikian batin Jiping, tapi dia tetap pura ketakutan, katanya, memangnya ada siapa pula di dalam kamar ini. Serius wajah intian loka kedua matanya jelilatan mengawasi sekelilingnya, akhirnya ia berhenti di arah depan yang terukir indah itu, bentaknya kreng, siapa kau? Lekas bangun di bawah penerangan lentera yang dia angkat tinggi tampak di atas depan rebah celentang kaki seorang, badannya ditutupi kemultipis sempai kepalanya sehingga tak diketahui siapa dia. Memangnya kamar ini gelap tahu melihat sesosok tubuh rebah kaku berkerudung rapat begitu, sungguh amat menekutkan kalau Jiping tidak menduga bahwa yang rebah itu pasti pamannya, tentu ia sudah menjerit kaget. Orang yang rebah itu diam saja tidak bergeming meski sudah dihardik berulang kali oleh intian loka. Keruan intian loka semakin murka, katanya geram, cuan tidak mau bangun, terpaksa orang shing tidak sungkan lagi, tapi orang itu tetap tidak bergerak. Metu intian loka mencorong terang laksana obor di tengah kermangan, kelima jari tangan kiri menekuk laksana cakar mi lintang di depan dada, mendadak dia melompat maju terus menarik kemul yang menutupi tubuh orang. Seketika pandangnya yang garang buas terbeliak kaget, tubuh pun tergetar hebat. Pui Jiping yang berada di belakangnya dapat melihat jelas, orang yang rebah di atas dipan ternyata seorang perempuan, rambut panjang awutan, wajah yang semula putih halus kini sudah berubah hijau mengkilap matanya mendelik besar hampir mencotot keluar. Warna hijau sebetulnya warna yang kalem indah, warna yang tidak menakutkan tapi kulit muka manusia dan biji matanya mana ada yang berwarna hijau? Muka hijau yang dilihatnya ini sungguh menyerupai warna setan yang menggiriskan perempuan yang rebah itu ternyata adalah KWIHOA. Sekali pandang sudah dapat diketahui bahwa dia sudah mati. Mati keracunan. Belum pernah Jiping menyaksikan pemandangan yang seram ini, kedua kaki seketika menjadi lemas, badan gemetar. Betapa cerdik Intianwok melihat mayat yang mati keracunan itu adalah KWIHOA, segera ia menyadari ganjilnya keadaan ini, mendadak dia putar badan menatap Jiping, hardiknya bengis. Siapa kau? Jarak Jiping hanya beberapa kaki di belakang, jadi pamannya sudah memperingatkan supaya dia berdiri saja tanpa bergerak di tempatnya, segera dia membusungkan dada, dengusnya. Coba katakan, siapa aku? Intianwok tidak berani pandang sepele padanya, karena dia tahu racun yang menyebabkan kematian KWIHOA adalah Lok Housan, racun milik Liong Bunsan yang paling ganas. Bahwa dirinya dipancing masuk ke kamol rahasia ini, tentu orang sudah punya keralihai untuk menundukkan dirinya. Maka ia pun tidak berani mendesak terlalu dekat, tetap berdiri beringas di tempatnya, pelan dia menarik nafas lalu berkata, kau bukan KWIHOA. Belum Jiping menjawab mendadak sebuah suara dingin menanggapi, dia memang bukan KWIHOA. Sejak masuk tadi Intianwok sudah yakin kecuali orang yang rebah di pembaringan, kamor ini tidak ada orang keempat. Kini sudah jelas bahwa yang rebah dan mati adalah KWIHOA, ini berarti tidak ada orang ketiga yang masih hidup, Tapi orang yang menanggapi katanya ini jelas berada di dalam kamar juga, malah selama puluhan tahun dia sudah sering dan apal mendengar suara orang ini, tanpa menoleh ia pun tahu siapa yang berbicara itu. Dalam sekejap itu, laksana di samber geledek kepala Intianloka, darah tersirap dengan gugup dia berpaling ke arah datangnya suara. Betul juga, di samping amari sebelah kiri sana, entah kapan tahu sudah muncul satu orang. Dia berdiri menggendong kedua tangan, wajahnya mengulung senyum, namun kedua biji matanya kemilau dingin, tidak kelihatan gusar, tapi wibawanya cukup menggetar nyali Intianloka yang ditatapnya. Siapa lagi diakalau bukan C.A.M. Liong Chu Bun Hoa adanya. Pelan Chu Bun Hoa berkata, Intianloka apa pula yang ingin kau katakan? Pucat pias seperti kapur wajah Intianloka, keringat dingin gemerobios, sahutnya mim bungkuk. Ampun Ceng Chu. Sebelah tangan mengelus jenggot, tangan yang lain tetap di belakang punggung, dingin suara Chu Bun Hoa, coba terangkan, siapa yang jadi biang kela di komplotanmu ini? Harap Ceng Chu maklum, karena ceroboh, sembari bicara matanya melirik ke arah Ji Ping, lalu meneruskan, K.W.I. Hoa lah yang menjadi biang keladinya, siapa sebetulnya orang yang berdiri di belakang layar peristiwa ini hamba juga tidak tahu. Kau sudah tahu bahwa anak Ping yang menyamar K.W.I. Hoa, masih berani kau mungkir menumplekan dosa kepadanya, dan perat Chu Bun Hoa, Intianlok memang licik dan banyak musliatnya, jelas dia saksikan sendiri K.W.I. Hoa sudah mati dan terbah di atas ranjang, jawaban itu memang disengaja untuk mengorek keterangan Chu Bun Hoa siapa sebetulnya orang yang menyaruh jadi K.W.I. Hoa ini? Semula dia mengira putri Ceng Chu Chu Yahim, sungguh tak diduganya bahwa Pui Ji Ping yang menyamar. Sudah tentu Ji Ping juga berguna baginya, karena dia adalah keponakan Chu Ceng Chu, asal dirinya berhasil nimbekuk nona itu. Sebagai sandera, dirinya tetap akan bisa lolos dengan selamat. Maka tanpa terasa ia melirik pula ke arah Pui Ji Ping setelah mendengar keterangan Chu Bun Hoa. Lirikan ini dia emin perhitungkan jarak kedua pihak jarak Ji Ping kira ada beberapa kaki, sementara Ceng Chu ada di samping amari sebelah kiri sana, jaraknya dengan dirinya ada setombak lebih. Inilah kesempatan baik dan harus menempuh bahaya. Ia cukup kenal perangai Seng Ceng Chu, jelas Ji Wanya tak kandah ampuni. Dia emi ia berpikir kira bagaimana harus mengelabdobi Seng Ceng Chu untuk secara mendadak menyergap Pui Ji Ping. Maka dengan pura gelisah dan juri, berulang kali dia menjura, katanya, sukalah Ceng Chu dengarkan penjelasan. Mendadak tubuhnya berputar dan melompat ke sana menerka M.Pui Ji Ping. Sergapan ini dilakukan secara mendadak, gerak-geriknya cepat dan gesit lagi, jelas Chu Bun Hoa tidak sempat menolong, sementara Ji Ping sendiri juga tak menduga bahwa orang bakal menerka M dirinya. Tau orang sudah menupruk tiba, keruan kaget Ji Ping tidak kepalang, secara refleks dia menjerit seraya mundur selangkah, sementara itu tangan kanan intian loka sudah berada di atas batok kepalanya. Pada detik gawat itulah mendadak didengarnya Chu Bun Hoa bergelak tertawa, serunya. Anak pinjangan takut. Belum lenyap suaranya, terdengar dua kali terang-terang beradunya barang besi. Lekas Ji Ping tenangkan diri, waktu dia angkat kepala, tampak intian loka yang menubruk ke arah dirinya itu berdiri tanpa menggunakan kaki, kedua tangannya terbelenggu oleh dua gelang besi yang tiba turun dari langit rumah sehingga tubuhnya terangkat sedikit. Demikian pula kedua kakinya terbelenggu juga oleh dua gelang besi yang timbul dari bawah lantai, baru sekarang dia sadar kenapa pamannya berseru supaya dirinya tenang dan tak perlu takut. Karena kaki tangan terbelenggu dan tak mungkin berkutik lagi intian loka katanya sambil menghela nafas panjang, hamba tahu diri tidak sepandai Cheng Chu, pantas segala gerak geriku selalu di bawah pengawasan Cheng Chu. Chu Bun Hoa tertawa, katanya, kau mengorek keteranganku, dia em berniat menyergap anak ping, kalau maksud jahatmu ini tak bisa kurabah, memangnya Li Yong Bin San Cheng bisa berdiri di kalangan kangong, setelah menghela nafas, ia menambahkan, tapi kalau malam ini anak ping tidak keburu pulang mi beri kabar, aku toh tetap akan terjebak olehmu. Terpancar sorot metu aneh dari metu intian lok tanyanya sambil mengawasi Ji Ping, kira bagaimana Piao Slo Chia bisa mengetahui? Pui Ji Ping tertawa dingin dengan bangga, katanya, kalau ingin orang lain tidak tahu, kecuali awak sendiri tak berbuat. Waktu aku melihat kelima blok kain katun yang termuat di depan toko tek hang, lantas aku tahu kau adanya. Berubah air muka intian lok dia menunduk dan tidak bersuara lagi. Intian loka, kata Chu Bun Hoa, sudah puluhan tahun kau menjadi pembantuku, biasanya kau kerja keras dan setia terhadap junjungan, tak pernah melakukan kesalahan pula, bagaimana kau sampai hati timbul niat jahatmu, kalau dipikir sungguh amat mengecewakan. Intian loka tetap menunduk tak bersuara. Berubah kelam air muka Chu Bun Hoa, katanya sambil menggerung gusar, orang lain mungkin tidak tahu, tapi kau sudah puluhan tahun mengikutiku, tentunya sudah jelas tindakan apa yang harus ku lakukan sekarang. Pucat muka intian loka, katanya. Selama puluhan tahun mi bantu Cheng Chu, hamba banyak menerima kebaikan Cheng Chu, bukannya hamba berusaha mi balas kebaikan ini, tapi malah. Mi bantu dan diperalat orang, memang mi malukan hidupku ini, sekali terpeleset akan menyesal selamanya, biarlah hamba menebus dosa ini dengan kematian. Mengingat kesetiaanmu selama ini, asal kau mau bertobat, lohu akan mi beri kesempatan padamu untuk menebus dosa ini. Sedih tawa intian lo, katanya, sudah terlambat, kalau Cheng Chu katakan hal ini sejak tadi mungkin masih keburu, sekarang sudah terlambat. Chu Bun Hoa menatap tajam muka intian loka, tanyanya, katakan, Kenapa terlambat? Hamba sudah menelan racun, sahut intian loka. Guram air muka Chu Bun Hoa, katanya, bahwa kasdi diperalat orang lain, kenapa tidak mau mi bantuku malah? Ya, hamba akan menembus kesalahan ini dengan kematian. Mendadak Chu Bun Hoa tanya dengan suara bengis, siapa pula metu yang berada di perkampungan kita ini. Megap mulut intian loka, matanya melotot, tapi suaranya tidak keluar. Chu Bun Hoa menatap tajam, dari gerakan bibir dan lebarnya mulut, agaknya intian loka hendak mengatakan delapan, cepat dia tanya, semua kau yang mim bawanya kemari? Entah dengar atau tidak pertanyaan ini, kepala intian loka seperti mengangguk sedikit, tapi lantas lertunduk lemas tak bergerak lagi. Paman, dia sudah mati tanya Pui Jeping. Pelahan Chu Bun Hoa menghampiri, ia raba dada intian loka, katanya manggut, ya, sudah mati. Tiba kakinya menggentak lantai, terdengar ia suara kret-kret, gelang yang mim melenggu kaki tangan intian loka tiba lepas. Maka tubuh intian loka yang mulai dingin segera jatuh gedebukan di lantai. Tanpa berbicara lagi Chu Bun Hoa mi langkah ke sana, dari dalam bajunya dia keluarkan sebuah botol kecil warna hijau, dia cukil sedikit obat bubuk dengan kuku jarinya terus ditaburkan ke muka intian loka, tepat ke mulut dan hidungnya. Paman, tanya Pui Jeping, budak Kwei Hoa itu juga mati menelan racun. Dia mengaku bukan komplotan Chin Chuling, maka secara sukarlah dia menuturkan kejadian sesungguhnya, katanya dia dibeli seorang laki bernama Hoa Tijiu, lalu diselundupkan kemari, tugasnya mengirim kabar keluar, dia minta aku mengampuni jiwanya, sudah tentu dia takkan menelan racun. Jadi Paman yang mim bunuhnya tanya Jeping. Ya, kulihat dia pernah mimper oleh game belengan yang meyakinkan seorang agen yang lihai, sudah tentu takkan ku lepaskan dia. Sekarang lekas kau ikut keluar, kita harus segera menyamar untuk mimbuntuti jejak mereka. Pui Jeping berjingkrak senang, tanyanya, maksud Paman hendak mengejar jejak lingto aku? Ya, K.W.I.H.A. dan Intian Lok tidak mau menerangkan siapa biang keladi dari komplotan cinculing ini dan di mana sarangnya. Terpaksa kita kuntit saja jejak linglote secara diam, setiba di tempat tujuan, kita bisa mim beri bantuan kepadanya. Tapi Mirka sudah pergi sejam yang lalu, kemana kita harus mengejarnya? Paman sudah suruh orang mengejar mim bawa anjing secara diam, sepanjang jalan ini Mirka pasti meninggalkan tanda pengenal, kenapa takut tak menemukannya? Sekarang kau bersiap, aku akan bereskan matu yang lain, segera kita akan berangkat. Bagaimana dengan kedua mayat ini? Paman tanya Jeping. Waktu dia bepaling, seketika dia berseru kaget dan heran, hanya sekejap saja mayat K.W.I.H.A. dan Intian Lok ternyata sudah lenyap cairan air darah tanpa kau menggenang lantai. Cubun Hoa berpesan anak Ping, ada satu hal yang harus kau perhatikan, jangan kau usik diaw cimu, si budak Yahim itu juga liar seperti kau, kalau dia tahu, tentu dia mau ikut. Jeping mengangguk, katanya, Paman jangan khawatir, aku tidak akan mengajaknya. Fajar telah menyingsing, baru saja kungi turun dari ranjang, Injun, si pelayan Montok ini sudah masuk mimbawa Basko M., katanya tertawa sambil mengerling, Cuceng Cu, silakan cuci muka sebagai tempat penginapan para tamu agung, sudah tentu semua perabot dan peralatan yang digunakan serba baru. Inilah hari permulaan kungi datang dengan maksud tertentu, maka sikapnya tak acuh dan dia M. melihat gelagat saja. Menunggu kungi selesai cuci muka, segera Injun bertanya, pagi ini Cucengu ingin sarapan apa? Hamba akan segera menyiapkan. Kungi mendapat angin, katanya di tempat ini apapun yang kuinginkan pasti akan disediakan. Demi menyesuaikan selera para tamu yang ada di sini, sengaja Cucengu mengundang koki kenamaan, apapun yang diinginkan para tamu pasti bisa disediakan, sahut Injun. Tergerak hati kungi, sambil mengelus jenggot, dia bertanya, dari apa yang barusan Nona katakan, jadi tamu yang diundang Cucengu kalian bukan hanya lohu seorang? Hamba juga kurang jelas, sahut Injun tertawa sambil menutup mulut dengan lengan baju, beberapa kamar di sekitar sini. Memang diperuntukkan tempat tinggal para tamu, lalu dengan gerakan menantang dia bertanya pula, Cucengu pesan hidangan apa? Hamba segera menyediakan. Licin juga budak ini, demikian batin kungi, dengan tertawa di alantes berkata, kalau pagi lohu suka makan bubur. Cemerlang biji metu Injun, katanya tertawa, bubur selalu tersedia, hamba akan siapkan pula beberapa lauk pauk yang lain lalu dia putar tubuh hendak pergi. Tunggu dulu Nona, seru kungi. Hamba Injun, harap Cucengcu panggil nama hamba saja, kalau Cucengcu dengar hamba dipanggil Nona, tentu hamba akan dicacimaki, tanpa menunggu kungi bicara lagi, segera ia bertanya pula, Cucengcu masih ada pesan apa? Setiap bangun tidur, lohu punya kebiasaan jalan di kebun, apa aku boleh keluar? Tempat kita ini dikelilingi air, di luar air terkurung gunung lagi, dalam kebun ada tanaman yang terus berkembang selama empat musim, panorama sangat permai, sebagai tamu undangan, sudah tentu Cucengcu boleh pergi kemana saja, nanti kalau Cucengcu kembali ke kamar, hidangan pun sudah kuantar kemari. Kemana pun boleh pergi, memangnya mereka tidak takut tamu agung yang diundang secara paksa ini mi larikan diri. Kun Gilantas berkata, baik, lohu akan jalan di luar. Injun menyingkap kerai, Kun Gilantas melangkah keluar kamar, kini dia berada di sebuah peruang tamu yang luas dan serba mewah, pekarangan mungil di luar sana, berderet dan puluhan pot kembang berbagai jenis sedang mi karse merbak, harum mi mabukan titik. Injun mendahului mi buka pintu besar yang bercat merah, sembari melangkah keluar dia berkata, Cucengcu baru datang, keadaan di sini masih asing perlukah hamba mi beri sekedar penjelasan. Lalu dia tuding ke tempat jauh, katanya, kebun ini. Luasnya ada beberapa hektare, air mengelilingi tempat ini di bagian timur, selatan dan barat, sebelah utara adalah puncak gunung yang terjal dan mencakar langit, tepat di sebelah selatan, di mana bangunan gedung bertingkat itu adalah letak dari Kot Sin San Ceng, Cengcu kita bertempat tinggal di sana. Tanda petik, dari Kot Sin San Ceng ke arah timur adalah Hiat Kocai. Menuju ke utara tiba di KWI Pingkip, di mana ada lima bilangan, tempat kita ini adalah bilangan ketiga yang bernama Lan Wan dari sini ke barat, itulah Tian Oetong, menuju ke selatan akan tiba di AM Hang Ih, maju lagi adalah Gowakia MKH eka dan Hiat Kocai yang terletak secara berhadapan, tepat di tengah ada sebuah gunungan palsu besar dengan puncak Kok Hunting, dari sini dapat melihat pemandangan di sekitarnya, begitulah kira keadaan di sini. Kun Gi Manggut berulang, katanya tersenyum, terima kasih atas petunjuk nona, lalu dah menyusuri jalanan kecil bertabur batu putih. Taman bunga ini ternyata amat luas, di mana pepohonan tumbuh subur dan lebat, teratur dan terawat baik, bau bunga semerbak, burung berkicau, suasana pagi hari ini sungguh cerah dan segar. Berjalan di tengah tamanan indah permai ini, orang akan lupa segalanya, memang siapa akan percaya bahwa di tengah taman ini merupakan sumber kekacauan di kalangan Kangou dan menjadi pusat komplotan Chin Chuling. Sedikit banyak kun Gi sudah mendapat kegambaran dari keterangan Injun mengenai seluk-beluk taman ini, pikirnya, aku baru datang, lebih baik ku panjat gunung buatan menuju ke Kek Hunting, ingin ku lihat denah dari keseluruhan taman ini. langsung dah menyusuri jalanan kecil di tengah itu. Tak lama kemudian, betul tiba di depan gunung buatan itu. Gunung buatan ini dibangun dari tumpukan batu yang diuruk tanah, tak ubahnya seperti bukit umumnya, di atas gunung buatan ini pun tumbuh pepohonan, namun yang terindah adalah pohon bambu kuning, berbagai jenis kembang juga tumbuh semerbak. Jauh lebih teratur dan terawat, undakan dan jalan liku menanjak katinggi ke atas, untuk membangun gunung buatan yang beberapa puluh tumbuh tingginya ini terang menghabiskan biaya dan pikiran yang tidak sedikit. Tepat di puncak bukit terdapat sebuah gardu, itulah Kek Hunting, gardu sekuntum mega. Dengan berlenggang kun Gi telah menuju ke atas, lain dengan gardu umumnya yang berbentuk petak gardu di sini dipagari kayu merah setinggi pinggang yang berbelak-belok pajangannya cukup megah, ke arah manapun mi ngadap seluruh pemandangan tamen ini dapat terlihat jelas. Begitu kun Gi melepas pandangannya, seketika ia berdiri mi langgo. Semalem waktu turun kereta, walau kedua matanya ditutup kain, tapi ketika dia diturunkan oleh H.O.U.T.G.U., pernah dia mengintip sebentar, kereta benar berhenti di depan sebuah pintu gerbang perkampungan tapi tempat sekarang dirinya berada justru dibangun di tengah pegunungan dia ingat lelaki baju abu menggendongnya turun kereta, lalu mi belok ke kiri masuk pintu seperti mi lewati beberapa pekarangan dan rumah baru sa MPAI di taman belakang. Dari pintu taman yang bersuara berat itu terang terbuat dari besi tebal, lalu H.O.U.T.G.U. sendiri yang menjinjing dirinya menyelusuri lorong berbatu ke KW Ipin Koan. Meski tidak mi liat dengan metu terpentang, namun semua itu diingatnya betul. Menurut rekaannya, letak dari taman belakang ini pasti berada paling belakang dari perkampungan karena orang yang diundang kemari sudah dibius, malah di dalam obat bius dicampur obat yang dapat membuat seseorang kehilangan tenaga, betapapun tinggi ilmu silat seseorang, setelah minum obat itu, kekuatannya paling tersisa tiga bagian saja dari keadaan biasanya. Untuk lari mi lempat pagar temboka yang amat tinggi terang mustahil, apalagi penjagaan dari jago berkepandaian tinggi tentu juga sangat ketat, yang terang setiap gerak-gerik dirinya tentu diawasi secara diam. Tapi kenyataan yang dilihat dan dihadapi kungi sekarang justru berlainan. Apa yang dijelaskan oleh hingjun si pelayan tadi memang tidak salah, taman bunga ini dikelilingi air, hanya bagian utara berdiri puncak gunung tinggi mencakar langit yang curam dan terjal. Jadi perkampungan besar sebetulnya terletak di bagian selatan, tapi yang dia lihat sekarang hanyalah Kot Sin San Cheng, di selatan Kot Sin San Cheng adalah sungai yang lebarnya puluhan tombak pepohonan yang liut tanpa kami lambai di seberang sana. Mana ada perkampungan besar lain? Jelas semalam kereta berhenti di depan perkampungan dan dirinya digusur turun, kalau letaknya terpaut sebuah sungai, care bagaimana kereta bisa sampai di sini jelas dirinya melihat bangunan tembokah yang tinggi, pintu gerbang perkampungan begitu angker, lalu kemana pula sekarang perkampungan besar itu? Sejak dirinya masuk ke Marisa MPAI sekarang, keadaan dirinya tetap segar bugar, terang tak mungkin dipindah ke tempat lain dan begitulah kungi berdiri menjublek di tempatnya. Waktu dia berpaling ke utara, puncak mencakar langit yang terjal itu seperti sudah hamat dikenalnya, itulah puncak gunung tinggi yang semala M dilihat berada di belakang perkampungan itu. Dan di sini letak keanehannya, perkampungan besar itu lenyap namun puncak tinggi ini tetap bercokol di tempatnya. Ini membuktikan bahwa apa yang dilihatnya semala M tentu tidak salah. Hati semakin heran dan bingung, terasa pula bahwa urusan rada ganjil. Kaut Sin San Cheng, perkampungan yang lepas dari keramaian dan kotoran duniawi, nama ini memang tepat dan tidak berkelebihan, karena tiga bagian sekelilingnya dilingkari permukaan air yang luas, memang merupakan tempat yang terasing dan terpencil dari luar. Tujuan kungi hanya ingin M lihat dan M meriksa keadaan sekeliling, kini keadaan sudah dilihatnya dengan jelas, maka melalui jalan datangnya tadi diami nuju ke Lanwan. Masih ada suatu hal yang membuatnya heran, di tempat ini tiada seorang pun yang dijumpainya, seakan pemilik tempat ini tidak merasa khawatir, sehingga tidak perlu mengutus orang mengawasi dirinya secara diam. Hal ini malah menembah rasa curiga lingkungan ki, dengan susah payah, menggunakan berbagai daya upaya mengundang para tamu agung ini kemari, apakah maksud tujuannya? Lanwan, sesuai dengan namanya, yang ada di tengah lingkungan tamen ini seluruhnya adalah bunga anggrek melulu, ratusan pot bunga tersebar dan diatur begitu rapi, terbagi menjadi kelo MPOK dari berbagai jenis yang berlinan, di bawah pot bunga ditaruh tatakan berisi air bening untuk mencegah semut menggerogoti akarnya. Tatkala itu kungi berada di antara deretan rak bunga, sambil menggendong tangan, dengan seksama diami liat bunga. Sifatnya bebas dan rileks, seolah dialah tuan rumah dari semua yang ada di tamen ini. Waktu itu hari sudah menjelang lohor, tampak seorang pelayan baju hijau sedang mendatangi dari jalanan kecil berbatu kerikil sana. Dari gerak langkahnya yang ngenteng, sekali pandang orang akan tahu bahwa pelayan ini memiliki dasar ginkang yang amat bagus. Tiba di depan pintu Lanwan, pelayan itu hanya bicara beberapa patah kata dengan Ing Jun. Tampak Ing Jun mengantarnya memasuki taman menuju ke arah lingkungi. Tapi kungi pura tidak tahu, dengan tekun diami meniksa tanaman bunga. Setelah mereka dekat di belakangnya baru Ing Jun bersuara, Cu Cheng Chu. Oh, kungi bersuara sekali, pelan diami balik tubuh. Ing Jun berkata, Cheng Chu sudah menunggu di ruang depan Jun Hiang Cici sengaja diutus kemari untuk mengundang Cu Cheng Chu ke sana. Jun Hiang, pelayan baju hijau, lantas maju selangkah dan mim beri hormat. Katanya, hamba Jun Hiang mim beri hormat kepada Cu Cheng Chu, gadis pelayan ini ternyata berparas elok laksana putri kahyangan dalam lukisan. Kungi Manggut, katanya, loh memang ingin minemui Cheng Chu kalian, silakan nona menunjukkan jalan Jun Hiang mengiakan, lalu dia mendahului jalan di muka. Jalan yang menuju ke Kotsin San Cheng dari Lanwan cukup lebar beralas batu gunung, kedua pinggir jalan dipagari tanaman pohon yang tidak diketahui apa namanya, angin mengembus sepoi, dahan pohon sama bergoyang menerbitkan paduan suara yang mengasyikan. Berjalan di belakang Jun Hiang, tiba tergerak hati kungi, batinnya, semala em waktu hoati jiumim bawaku kemari juga ku dengar suara lirih dari gesekan gedaunan pohon, mirip sekali dengan keadaan sekarang yang ku lewati ini, jadi jalan yang menuju ke kebun kiranya berada di dalam Kotsin San Cheng. Ya, kebun ini dikelilingi air tiga jurusan, Kotsin San Cheng tepat berada di selatan kebun bunga, mungkin sekali harus melalui lorong bawah tanah untuk keluar masuk, maka pintunya harus menggunakan papan besi yang berat. Kotsin San Cheng terdiri dari lima lapis bangunan gedung yang menghadap ke utara tanahnya luas, bentuknya megah dan angker, tembok dan pilar gedungnya bercat dan terhias dengan berbagai warna lukisan berbagai corak. Hanya di bilangan gedung besar inilah kungi merasakan adanya gaya hidup kaum persilatan. Di atas undakan lebar setinggi puluhan T ingkat itu, di samping empat saka merah besar berdiri empat laki yang membusungkan dada dengan seragam hijau menyoreng golok. Jun Hyang bawa kungi naik ke atas undakan langsung menuju ke serambi. Tepat di depan sebuah pendopo besar berdiri seorang berperawakan sedang berjubah sutra. Begitu melihat kungi, segera ia bergelak tertawa sambil menyongsong maju, katanya sambil menjura, sudah lama si yao temen dengar nama besar Chu Cheng Chu, hari ini dapat mengundang Cheng Chu kemari sungguh merupakan kehormatan besar yang tiada taranya, semala em tak sempat menyambut selayaknya, harap dimaafkan dan jangan Chu Cheng Chu berkecil hati. Orang ini lelaki setengah baya, wajahnya bersih, tulang pipinya menonjowel, sorot matanya tajam, perawakannya sedang, tapi suaranya keras bergemas seperti genta, di antara sikapnya yang ramah tampak kering dan meruibawa. Mendengar nada ucapannya, kungi lantas tahu orang inilah Cheng Chu dari Kot Sin San Cheng. Lekas dia balas menjura, katanya tertawa, cuan ini tentunya cek Cheng Chu pemilik tempat ini. Beruntung si yao te bisa berkunjung ke sini. Berulang kali laki jubah sutra mim bungkuk badan, katanya, tidak berani, si yao te sendiri cek seng jiang adanya. Tak pernah dengar seorang tokoh bulim yang bernama cek seng jiang, demikian batin ling kungi, kalau dia tidak menggunakan nama palsu, tentunya karena dia jarang muncul di kalangan kangou. Tanpa menunggu kungi buka suara, cek seng jiang berseritawa sambil langkat tangan, silakan, silakan harap Cucheng Chu duduk di dalam. Di bawah insinyur ingan cuan rumah, kungi masuk ke ruang pendopo yang penuh hukiran ini, dilihatnya tiga orang sudah di tengah ruang pendopo sana. Ketiga orang ini adalah seorang paderitua berjubah abu, alisnya panjang matanya sipit, usianya sekitar 60, duduk tegak menunduk kepala, tangannya mi megang serenceng tasbih. Dua orang yang lain adalah kakek berjubah biru, alisnya tebal matanya lebar, muka persegi kuping besar, jenggot hitam menjuntai di depan dada, usianya mendekati setengah abad. Seorang lagi laki berjubah coklat, wajahnya putih, tubuhnya sedang tapi rada gemuk, dagunya tumbuh jambang yang lebat, usianya lebih 50 tahun. Waktu Cek Senjiang mengiringi kungi mi langkah masuk sorot mete mereka lantas menatap ke arah ling kungi. Dari sorot mete mereka dia em kungi tahu bahwa ketiga orang ini sebetulnya memiliki dasar lewekang yang tangguh, sayang sinarnya redup buyar. Sembari tertawa Cek Senjiang angkat tangan, katanya, Chu Heng pertama kali datang, silakan duduk di tempat atas. Kungi tidak sungkan, dengan sewajarnya dia lantas duduk di tempat yang ditunjuk. Cek Senjiang mengiringi duduk dua pelayan segera maju mengisi dua cangkir arak. Sambil mi ngangkat cangkirnya Cek Senjiang berkata, mari, silakan minum. Setelah minum dan mi letakkan cangkirnya, Cek Senjiang lantas berdiri, katanya, Chu Heng tentunya sudah lama saling dengar nama masing, tapi belum pernah berkenalan. Nah, marilah ku perkenalkan satu persatu. Lalu dia menunjuk Ling Kungi, katanya, inilah Cheng Chu dari Liong Bin San Cheng. Di kalangan Kang Hou mendapat julukan Chiam Liong, tentunya, Chu Won bertiga tidak asing akan namanya. Lekas Kungi berdiri seraya menjura. Ketiga orang yang duduk segera berdiri juga dan mim balas hormat. Sorot meti mereka mim bayangkan rasa heran dan tidak habis mengerti. Padri tua jubah abu segera bersabda, kiranya Chu Tai Hiap sudah lama lolap ingin berkenalan. Cek Senjiang tuding padri tua, katanya, inilah Lok San Tai Su, tergetar hati Kungi, katanya, kiranya Tai Su adalah padri sakti. Siaulim Si. Melihat wajah orang mengunjuk kaget dan heran, tanpa terasa Cek Senjiang mengulung senyum, katanya pula sambil minunjuk kakek tua berjubah biru, inilah Tong Tianjong, Tong Toa Ko dari Sujuan lalu dia tunjuk laki jubah coklat pula. Yang ini adalah Unithang, Un Lau Ko dari Ling Laem. Ketiga orang ini sudah hadir di sini, lalu di mana ibuku? Pasti berada di dalam taman ini pula, demikian Kungi Mi Mbatin. Karena pikiran ini, mendadak berubah air mukanya, katanya dingin menatap Cek Senjiang, jika demikian, jadi Cek Cheng Chu adalah pemimpin Chin Chuling yang mem bikin gegar dunia persilatan. Cek Senjiang tertawa lebar, ujarnya, mana berani, mana berani soalnya kawan Kang Ngong tidak tahu duduknya perkara sehingga timbul salah paham terhadap Siaw Te. Kata Kungi tegas, lalu apa maksud tujuan Cek Cheng Chu minculik kami beramai kemari? Chu Heng jangan salah paham, Ujar Cek Senjiang tertawa, sudah lama Siaw Te mengagumi nama besar kalian berempat, bahwa para pendekar kami undang kemari adalah untuk menghindarkan suatu petaka yang akan menimpa buing, sekali tiada terkandung maksud pribadi, soal ini panjang kalau dijelaskan nah marilah, hidangan sudah tersedia, marilah sambil makan minum kita mengobrol. Kungi mengemban tugas dari gurunya untuk menyelidiki peristiwa Chin Chuling, sudah tentu dia tidak boleh bersikap keras terhadap si tuan rumah, maka sambil mendengus dia duduk kembali ke tempatnya, walau wajah masih menempilkan rasa gusar, tapi dia tekan amarahnya. Sikap kurannya memang tepat, seperti masih menaruh curiga terhadap Cek Senjiang, tapi ia pun ingin mendengar penjelasannya. Dua pelayan mengisi pula cangkir mereka dengan arak hanya Loksantaisu yang minum teh. Cek Senjiang angkat cangkirnya lebih dulu, katanya, Chu Heng tiba di perkampungan kita, demi keselamatan buling, Siaw Te aturkan dulu secangkir arak ini kepada Chu Heng, demi keselamatan buling, tidak kecil arti kalimat yang dia kemukakan ini. Setelah hadirin sama mengeringkan cangkirnya, maka pembicaraan selanjutnya menjurus pada soal pokok. Kun Gi buka suara lebih dulu, tadi Cek Ceng Chu bilang bahwa Siaw Te diundang kemari demi untuk melenyapkan peta kebuling yang sudah ada di depan mata, bagaimana duduk persoalannya, bolehkah Ceng Chu menerangkan saja? Kembali Cek Senjiang tenggak habis secangkir arak katanya, tanpa Chu Heng tanya juga Siaw Te akan menerangkan setelah merandek sebentar, lalu ia menyambung, soal ini harus dibicarakan dari diriku sendiri. Keluarga Cek kami sebetulnya mengikat persaudaraan kental sejak beberapa keturunan dengan keluarga UI, dulu badanku terlalu lemah, kesehatan sering terganggu, maka pernah aku menyembah guru kepada Seks Poh Lojin, beliau pun kuangkat sebagai ayah angkat. Guru Kun Gi memang pernah bercerita bahwa ayah UI Santai Hiap Bantin gak bergelar Sekpoh, pada 70 tahun yang lalu pernah dijuluki UI Sanit Kya M, jadi Cek Ceng Chu ini adalah anak angkat Sekpoh Lojin. Sampai di sini Cek Senjiang mengawasi Ling Kun Gi, tanyanya, permulaan tahun yang lalu, mendadakku peroleh kabar bahwa saudara angkatku telah wafat, tentunya Chu Heng juga dengar kabar ini. Dia terluka oleh semaca M pukulan beracun yang jahat, akhirnya muntah darah dan meninggal. Oh, Kun Gi Pura mengunjuk rasa kaget. Sebab dari kematiannya itu lantaran dia menemukan suatu muslihat keji yang bakal menimbulkan malapetaka bagi kaum persilatan. Muslihat apa? Tanya Kun Gi Pura ketarik. Pada suatu tempat di sebuah pegunungan yang tersembunyi, tanpa sengaja saudara angkatku itu menemukan Tiga Gembong Iblis yang dulu terkenal jahat, telah mendirikan perkumpulan bersama Sam Goan Hwe. Mereka sedang mempersiapkan diri dan mengirim kartu hitam mencari hubungan dengan gembong aliran hitam secara rahasia. Kartu undangan hitam M Kun Gi menegas. Cek sengjang mengangguk sambil menoleh kepada tiga orang yang lain betul, di atas kartu undangan hitam itu mereka lunguri semaca M racun, yang amat jahat dan aneh, setiap orang yang menerima undangan pasti terkena racun, maka mereka harus tunduk dan menyerahkan jiwa raga sendiri kepada Sam Goan Hwe untuk menerima obat penawarnya dalam waktu terbatas, kalau tidak jiwa takkan tertolong lagi. Apa tujuan mereka? Tanya Kun Gi. Mereka punya dua langkah kerja yang sempurna, pertama, mengumpulkan semua tokoh aliran hitam, supaya menjadi anggota dan terikat dengan Sam Goan Hwe. Langkah kedua, mereka membuat rencana jangka tiga tahun, semua aliran putih serta tokoh silat siapa saja yang menentang Sam Goan Hwe akan diracun satu persatu. Setengah percaya setengah curiga Kun Gi mendengarkan cerita ini, katanya bimbang betulkah ada kejadian ini? Lok Santai Su sejak tadi mendengarkan Sam Will Pejam Matu, tiba bersabda Buddha dua kali. Mereka telah berhasil menciptakan semaca M getah beracun yang amat jahat, setetes saja orang kena jiwanya pasti melayang, tiada obat yang dapat menolongnya. Mendengar muslihat keji ini, tidak kepala kaget saudara angkatku itu. Maka secara diam dia berhasil mencuri sebotol kecil getah beracun itu, sayang pada saat dia hendak meninggalkan tempat, jejaknya kunangan, sebetulnya saudara angkatku cukup cerdik, tapi sepasang tangan sukar. Mi lawan empat kepalan, akhirnya dia terkena hantaman Bu Sing Chi yang lawan, dengan Mi bawa luka dia Mi larikan diri. Sampai di sini dia mengunjuk rasa sedih, katanya lebih lanjut, dia tahu lukanya tidak ringan, tapi mengingat sebotol getah beracun yang dicurinya ini teramat besar, artinya bagi keselamatan kaum bulim umumnya, tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, dengan luka parah akhirnya dia berhasil mencapai tempatku ini, setelah habis mengisahkan pengalamannya, dia minta kepadaku supaya getah beracun ini dikirim ke siaulim atau buto. Mendadak dia muntah darah tak hentinya, melihat keadaannya yang gawat, malah em itu juga aku mim bawanya pulang ke Ui San, tapi dia sudah tak bisa bicara, karena tiada obat, akhirnya dia meninggal. Hatinya tampak berduka, Sesaat kemudian baru menembahkan, sejak pulang dari Ui San, belum berhasilku peroleh langkah yang tepat untuk menghadapi peristiwa ini, pertama lantaran siaulim tetap pernah muncul di Kangau, umpama botol getah itu kuantar ke siaulim atau butong, ku kuatir kedua aliran besar itu belum percaya kepadaku. Kedua botol getah itu diperoleh saudara angkatku dengan mempertaruhkan jiwa raganya, kejadian menyangkut seluruh bulan, jiwa ribuan orang, jika Chiang Bun Jin dari kedua aliran tidak menaruh perhatian, bukankah sia saja jerih payah saudara angkatku itu. Kun Di hanya mendengarkan dengan tenang, tidak bersuara. Oleh karena itu, tutur cek senji yang lebih lanjut, ku putuskan. Akan mencari sendiri obat penawarnya serta memikul tugas ini, waktu itu siaw telan tes teringat kepada Kohai Kopot Hwi dari Ciong Lemsan, dia pandai dan ahli dalam bidang obatan, julukannya saja yoksu, juru obat, tapi siaw te sudah menjelajahi seluruh pegunungan Ciong Lems tanpa menemukan jejak Kopot Hai, ku dengar dari seorang penebang kayu bahwa Kopot Hai telah meninggal dunia tiga tahun yang lalu, maka perjalananku ke Cong Lems itu hanya siap belaka. Setelah meneguk secang kirarak baru diami lanjutkan ceritanya, kembali dari Cong Lemsan Siau telan tes teringat kepada Tong Heng dan Un Heng, yang seorang ahli racun yang lain ahli obat bius, mungkin mereka mampu menawarkan getah racun itu. Terima kasih atas perhatian besar Cek Cheng Chu, tapi kami berdua amat mengecewakan, Bong Tian Jo N. G. dan Un It Hang bersuara bersama. Kedua saudara tidak usah merendah hati, di samping itu siaw te juga teringat kepada Loksantai Su dari Siau Lim Si yang sudah puluhan tahun mengetuai Yok Ong Tian. Demikian sambung Cek Seng Jiang. Pincheng juga amat mengecewakan, ujar Loksantai Su. Cek Seng Ji yang tertawa tawar, katanya, sudah dengar bahwa Cek Cheng Chu dari Liong Bin San Cheng juga ahli racun. Kun Gi tertawa sambil mengelus jenggot, katanya, mungkin Cek Cheng Chu salah dengar. Dulu ayahku amarhum pernah menolong seorang tua yang terluka selama 3 tahun sampai sembuh, sebelum pergi dia meninggalkan secarik resep obat, ayahku dipesan untuk membuatnya menurut resep itu dan disebarkan tiga lidi sekeliling kampung, kawanan penjahat dapat dicegah menyerbu kampung kami, tapi sejak ayah meninggal, resep obat itu tak kutemukan lagi. Belum habis dia bicara Cek Seng Ji yang sudah menyelesa sambil goyang tangan, Chu Heng jangan curiga, tujuanku hanya mencari penawar getah racun itu, bukan niatku mengincar resep obat itu. Lalu dia melanjutkan, sebetulnya Siaw teh hendak bawa getah itu dan berkunjung ke tempat kalian berempat, tapi setelah kupikir lagi, bila peristiwa ini sampai bocor, tentu jiwa Siaw teh bakal menjadi incaran Seng Goan Hwe, jiwaku tidak jadi soal, kuatirnya kalau getah racun ini tak kuasa ku pertahankan lagi, maka setelah ku pikir dengan seksama, terpaksa ku gunakan akal untuk mi ngundang kalian kemari, atas kesalahan dan kekasaran mana harap Chu Heng suka. Maklum dan mi memberi maaf, lalu ia mi memberi hormat kepada Ling Kun Ki. Tergerak hati Kun Ki, lekas dia balas hormat, katanya sungguh, demi keselamatan insan persilatan umumnya, Cek Cheng Chu berjerih payah sungguh Siaw teh amat kagum, memang Siaw teh ada sedikit mengenal sifat obatan, tapi entah dapat tidak mi bantu kesulitan Cek Cheng Chu ini. Melihat cerita panjang lebarnya berhasil mengetuk hati Chu Bun Hoa, sudah tentu bukan kepalang senang hati Cek Seng Jiang, katanya tergelak, kabarnya getah itu merupakan kombinasi berbagai racun jahat dari seluruh jagad ini, apakah kita bisa mendapatkan penawar obatnya itu soal lain, yang terang Tian punya kuasa manusia punya usaha, asal kita mau berusaha, umpama tidak berhasil juga tidak mengapa, bahwa Chu Heng Sudi bekerja sama sungguh Siaw teh teramat senang dan berterima kasih. Ceng Chu jangan terlalu sungkan, ujar Kun Ki. Segera ia bertanya lagi, kecuali kami berempat, entah adakah orang lain yang cek Ceng Chu undang kemari? Tan Papik Kecek Seng Jiang menjawab, tiada, terhadap soal ini Siaw teh amat hati, memang tidak sedikit ahli racun yang punya nama di Kang O, tapi kalau aku mengundang mereka semua, terlalu banyak orang, urusan tentu bisa bocor, oleh karena itu orang lain Tidak ku undang kemari. Dia M. Kun Ki bertanya dalam hati, agaknya dia tidak membual, jadi ibu bukan terculik olehnya, sambil manggut ia pun berkata, memang betul ucapan cek Ceng Chu. Habis makan, di bawah iringan cuan rumah, Mirka keluar dari Kot Sin San Ceng, menyusuri serambi menuju ke timur, berjalan kira seratusan langkah, mereka tiba di Hiat Ko Chai. Sesuai dengan namanya, Hiat Ko Chai adalah kamar buku tempat menyimpan kitab kuno, di mana terdapat sebuah ruang tamu dan empat petak kamar boka. Letak kamar tamu di tengah, pajangannya serba antik, semua. Perabot serba ukiran, tata warnanya serasi, dihias lukisan kuno pula di dinding, sehingga suasana tampakah semarak. Cek sengji yang persilahkan para tamunya masuk, lalu katanya kepada Ling Kun Ki, disinilah tempat kalian bekerja, ruang tamu ini tempat kalian istirahat. Ruang kerja tergerak hati Kun Ki, batinnya, ruang kerja yang dimaksud tempat untuk menyelidiki getah racun dan mencari obat pemunahnya. Dua pelayan lain berpakaian hijau pupus muncul demi membawa nampan berisi masing dua cangkir teh. Lenghang dan longguat, kata Cek sengji yang, kemarilah menemui cu ceng cu ini. Lekas kedua pelayan itu maju ke depan Ling Kun Ki, sedikit menekuk lutut dan mim beri hormat. Sampanya dengan suara eilmen, hamba menghadap cu ceng cu. Mereka adalah pelayan yang ditugaskan melayani tamu di sini, ujar Cek sengji yang, selanjutnya bila ada keperluan apa boleh cu ceng cu berpesan kepada mereka. Siau temohon petunjuk Cek seng cu, kata Kun Ki, bagaimana keadaan sebenarnya dari kera kerja yang akan kami lakukan? Memang akan ku terangkan, kata Cek sengji yang, tempat Kaliau menginap anggap saja rumah kalian sementara, pagi bekerja sore kembali, tempat ini hanya khusus untuk menyelidiki racun serta mencari obat penawarnya. Siau te berpikir kerja ini adalah tugas luhur dan mulia bagi keselamatan jiwa kaum persilatan umumnya, padahal getah racun itu adalah racun yang teramat ganas di jagad ini, supaya kalian bisa saling tukar pikiran, sengaja kami sediakan kamar ini untuk kalian. Mungkin selama kerja kalian ini tidak suka diganggu orang, maka kami sediakan pula masing kamar untuk bekerja, bukan saja bisa saling berkunjung, bisa pula menyelidiki secara tersendiri. Semoga mencapai hasil yang gemilang, semua ini demi kesejahteraan insan persilatan umumnya. Tanda petik. Kun Gi Manggut, katanya, sempurna sekali persiapan Cek Cheng Chu. Cek Seng Giang berdiri, katanya, kamar Chu Heng adalah yang pertama di sebelah kanan, mari silakan periksa, lalu ia pun memberi hormat kepada tiga orang yang lain, katanya, Tai Su, Tong Heng dan Un Heng boleh silakan. Ketiga orang itu pun secara balas menghormat lalu mengundurkan diri masuk ke kamar masing, Kun Gi coba mengamati, Kamal Lok San Tai Su adalah paling kiri, sementara kamar Tong Tianjong ada di belakang sebelah kiri, sedangkan kamar Un Heng ada di sebelah kanan bagian depan titik. Jadi kamarnya sendiri di belakang kamarnya Un Heng, seberang menyeberang dengan kamar Tong Tianjong. Cek Seng Giang angkat tangan, katanya, di belakang ruang tamu ini adalah kamar obat, di sana ada seorang pelayan bernama Heng Hoa yang menguasai dan mengurusnya, semua obatan yang diperlukan di sini adalah bahan obatan yang sengaja siau terkumpulkan dari berbagai tempat aslinya, sembari bicara mereka sudah memasuki kamar peta seluas dua tumbak persegi ini, tiga sisi ruangan Mimang dipajang lemahi dan rak obat-obatan. Seorang pelayan baju hijau melihat kedatangan Cek Chung Chu dan Ling Kun Gi segera Mimapaka Maju dan Mim beri hormat. Cek Seng Giang mengulap tangan, katanya, inilah tamu agung kita Chu Chang Chu yang baru saja kuundang kemari. Hamba Heng Hoa, pelayan itu menjurah kepada Ling Kun Gi, terimalah hormat hamba. Menuding lemari obatan Cek Seng Giang berkata, setiap petak dari laci yang ada di sini sudah dibubungi nama obatnya, obat apa saja yang Chu Heng perlukan boleh mengambilnya sendiri atau boleh juga suruh Heng Hoa Mienge ambilkan, umpama obatan perlu digodok boleh serahkan kepadanya pula, sudah tentu umpama Cuceng Chu punya care, tersendiri dari warisan keluarga dan tak ingin diketahui orang lain, boleh silakan kerja sendiri, semua perabot dan peralatan tersedia lengkap, dari sini Cek Seng Giang ajak kun Gi ke kamar tugas, yaitu kamar di mana dia harus menyelidiki getah racun itu, setelah Mim beri penjelasan ala kadarnya, sebelum beri lalu dia berkata pula, Siaw Te doakan semoga Chu Heng mencapai sukses yang kita harapkan sehingga petaka yang menganca em jiwa kaum persilatan dapat kita lenyapkan, mewakili berlaksa jiwa kaum persilatan Siaw Te mendahului mengucapkan terima kasih, nah, Cuceng Chu terimalah hormatku, lekas lingkun Gi balas menghormat, katanya tertawa, jangan Cek Ceng Chu lupa, Siaw Te juga seorang persilatan, Cek Seng Giang tertawa keras, katanya, mendengar ucapan Cuceng Chu ini, legalah hati Siaw Te. Setelah Cek Seng Giang pergi, Kun Gi mim buka sebuah almari kecil, di mana tadi Cek Seng Giang menunjuk sebuah cupu kecil yang berisi getah beracun itu, sebentar dia milang gauh mengawasi cupu hijau itu lalu dikembalikan serta menutup dan menguncinya pula. Pelan dia mundur lalu duduk kursi malas yang beralas kasu rempuk terakhir, rasa nyaman duduk di kursi malas ini. Sedemikian sempurna segala keperluan yang disediakan bagi para tamu yang diundang kemari, demikian batin lingkun Gi, apa yang dikisahkan Cek Seng Giang sudah tentu bisa dipercaya, tapi orang yang diculik kemari bukan dipaksa menyerahkan resep rahasia dari keluarga masing, bukan dipaksa untuk mim bikin semaca em racun jahat lagi, tapi hanya diminta jerih payah kami berempat untuk menemukan obat penawar dari getah racun itu, agaknya tiada maksud mencelakai orang, lalu di mana letak muslihatnya? Kalau tidak mencelakai orang, sudah tentu tak bisa dikatakan muslihat. Tapi Suhu berpesan sewaktu diriku akan berangkat bahwa di balik peristiwa Chin Chuling ini pasti ada suatu muslihat jahat, supaya diriku menyelidiki dengan seksama. Apa yang dikata guru? Tentu tidak akan salah, lalu bagaimana tindakan diriku selanjutnya? Inilah tugas berat dan rumit yang direnungkan kungi pula. Jili 7 halaman 61.6 hilang. Ganas, dalam jangka satu jam si korban akan semaput keracunan, setengah jam kemudian, kalau tidak diobati sekujur badan akan gatal dan lindu sampai ajal, kalau tidak kepepet, kularang kau menggunakannya. Paman, mana obat penawarnya? Tanya Jiping. Ada di dalam kantong kulit itu, ditelan dan dibubuhkan pada luka masing cukup satu butir, di samping itu Paman juga menyediakan 10 batang yang lain, tersimpan pula di dalam kantong itu. Jiping kegirangan, serunya ibu angkatku memberi satu setel oowetia piau, piau kupu, ditambah bumbung ini, betapapun lihainya musuh tak perlu ku takuti lagi. Tiba Cubun Hoa menarik muka, katanya serius, seperti Yahim, kau pun punya cacat, yaitu tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, betapa banyak orang lihai di bulim, memangnya dengan senjata rahasiamu itu saja jalan tes boleh sembarangan bertindak berkelana di Kango, yang penting adalah menyembunyikan keaslian diri sendiri, sedapat mungkin jangan pamer. Tanda petik. Baiklah Paman, marilah berangkat, desak Jiping. Nanti dulu Paman juga perlu berdandan ala kadarnya, lalu dia buka kemong rahasia serta masuk ke dalam. Tak lama kemudian dia sudah keluar mengenakan pakaian ketat dengan mantel segala, kepala ditutup di topi lebar, wajahnya yang semula putih bersih mendadak berubah kelam dan tuap penuh keriput, jenggot yang hitam kini menjadi ubanan. Melenggong Jiping, serunya. Hah, jadi Paman juga pandai merias diri, selama ini kau mengelabui kita semua. Ini hanya kera menyamari yang paling gampang, kaum persilatan umumnya juga bisa, kalau dibandingkan Ling Lote, jauh sekali bedanya, ujar Chu Bun Hoa. Teringat kepada Ling Toa Ko, Jiping menjadi gelisah, serunya mendesak, Paman, hayolah lekas berangkat. Nanti dulu, Paman masih ada pesan padamu, setelah meninggalkan Liong Bin San Cheng kita tidak boleh jalan bersama, kau harus di belakangku, kuntiplah aku dari kejauhan, umpama makan atau menginap di hotel, pura tidak kenal saja. Hi kenapa tanya Jiping? Menurut dugaan Paman, sepanjang jalan ini mati musuh pasti tersebar di mana, maka kita harus berhati, sampai di sini dia menggerakkan tangan. Baiklah Jiping, sekarang kita berangkat, akanku suruh mengeluarkan dua ekor kuda. Tidak usah Paman, waktu datang bersama Ling Toa Ko aku sudah menembat dua ekor kuda di luar hutan sana. Bagus kalau begitu, seru Chu Bun Hoa. Sinar cemerlang mulai terpancar di ufuk timur, Fajar telah menying sing Chu Bun Hoa ke perak kudanya ke timur menuju ke Saudiantin. Orang desa berbondong jalan cepat menuju ke kota, tapi Chu Bun Hoa tidak masuk kota, sorot matanya bersinar tajam dan melirik ke arah kaki temboka dari sebuah gubuk kriot, lalu ke perak kudanya menuju ke arah barat. Pui Jiping hanya tertinggal setengah li di belakang, tidak lama setelah Chu Bun Hoa berlalu iap pun tiba di luar kota Saudiantin terus menuju ke arah barat pula. Daerah ini termasuk pegunungan Hoasan, dengan pegunungan Pak Seisan dari Tai Piat San merupakan daerah segitiga, tiada tanah datar, aliran sungai bercabang lintang-melintang, antara kota dan kampung hanya dihubungi sebuah jalanan kecil, tiada jalan raya. Sebelumnya Chu Bun Hoa mengirim dua anak buahnya Mim bawa anjing pelacak mengejar dan mengikuti Lingkun Ki, sepanjang jalan ini sudah ditinggalkan tanda rahasia. Sesuai tanda inilah Chu Bun Hoa menempuh perjalanan. Kira tengah hari dia tiba di Tai Hoa Ting. Dia cukup teliti, setelah Mim lakukan pengejaran setengah hari ini, akhirnya ditemukan suatu rahasia olehnya. Yaitu sepanjang jalan yang dilaluinya ini dia mendapatkan rumput liar di pinggir jalan ada bekas tergelas roda kereta, bekas roda kereta ini menjuri US ke arah yang sama dengan jalan yang harus ditembuhnya ini. Dalam wilayah ini umum mengetahui hanya ada kereta dorong beroda tunggal selain gerobak keledai atau menunggang kuda, jarang yang menggunakan kereta kuda. Darinya ia kuda yang dia temukan sepanjang jalan ini, dia dapat menganal ia bahwa kereta itu ditarik oleh dua ekor kuda. Terutama di antara kampung dengan kampung banyak persimpangan jalan, tapi bekas rumput tergelas roda itu terus muncul di depan kudanya, hakikatnya dia tidak perlu lagi meneliti tanda peninggalan kedua anak buahnya lagi, cukup asal mengikuti bekas roda itu, pasti tidak akan salah lagi. Maklumlah untuk menculik dirinya, yang disamar lingkungi, supaya tidak menimbulkan curiga orang lain, jalan paling baik adalah dimasukkan ke dalam kereta yang tertutup. Dia berhenti dan sarapan di sebuah warung di luar kota. Warung ini hanya dikuasai seorang laki tua, setelah persilakan tamunya duduk dia antar teh lalu bertanya, cuan mau makan apa? Cubun Hoa minta sekati arak dimintanya pula sepiring sayur, asin dan kacang goreng, serta satu porsi mie. Baru saja pemilik kedaya mengiyakan dan mengundurkan diri, segera Cubun Hoa mendengar. Suara kelentingan kuda, cepat sekali seekor kuda berlari mendatang ke warung kecil ini. Semula Cubun Hoa kira Jiping telah menyusul tiba, tapi waktu dia angkat kepala, yang masuk adalah laki berbaju kebuah bercelana biru, golok terselip di pinggang, sebelah tangan mie megang pecut terus duduk di meja dekat jalan, serunya ke arah dalam, hai, si tua, lekas beri rumput kepada kudaku, setelah aku makan akan segera mie lanjutkan perjalanan. Tanda petik. Si tua tadi mengiyakan sambil munduk, bergegas dia lari keluar menyediakan yang diminta. Sekilas pandang Cubun Hoa lantas tahu, laki baju kebuah yang bermuka tirus dan bermata tikus ini adalah orang yang mengamati gerak-geriknya di mocu teiam tadi, tadi dia berjongkok di kaki tembok, kini ternyata berani terangan mie nguntitnya. Diam Cubun Hoa tertawa dingin. Waktu itu Pui Jiping juga sudah datang menunggang kuda, dia berpakaian pelajar, tangan pegang kipas, langkahnya mie memang mirip anak sekolahan, dia duduk di meja tengah, tanyanya, tiam keh, kalian jual apa? Keluarkan yang enak. Pemilik kedai yang sudah tua itu lekas mie nyambut, katanya tertawa, siangkong harap sabar, kami hanya menyediakan sayur asin, daging rebus, telur pindang juga ada, kacang dan bak mie juga lengkap minum ada arak, teh dan wedang kacang, siangkong pesan yang mana? Aku minta arak saja, seporsi daging rebus, usus babi dan dua telur, satu porsi bak mie, demikian pesan Jiping.